Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Duta Kampus UIN Araniri 2018 ingin mengajak sebuah mahasiswa untuk berpenaktif dalam menembangkan informasi yang ada di Kampus UIN Araniri Baik itu dalam arah internasional maupun nasional Baik kami telah menyusun beberapa program yang akan kami buat dan akan kami jalankan dalam beberapa waktu yang akan datang Salah satunya dalam program pendek kita telah membuat beberapa media sosial yang bisa memicu dan membantu mengembangkan UIN Araniri ke Kampus UIN Araniri Bagaimana tanggapannya? Nah jadi di media sosial ini salah satunya kami menggunakan Instagram untuk menghosting beberapa informasi mengenai informasi tentang UIN Araniri Dan disebut juga kami ingin memaksimakan lagi media sosial yang sebenarnya sudah dimiliki oleh UIN Araniri Duta Kampus UIN Araniri maupun website UIN Araniri Nah untuk jangka menengahnya kami akan juga lebih melakukan transparasi informasi tentang beasiswa ataupun lomba-lomba yang ada di UIN Araniri Dengan memaksimalkan madingnya Ya kan Heita? Ya, salah satu program mendengah kami kami akan membuat mading yang akan kami update dalam beberapa bulan sekali Dan kami lebih memprioritaskan ke transparansinya beasiswa ke seluruh mahasiswa Agar semua mahasiswa dapat mengakses berita tentang beasiswa yang ada di Kampus UIN Araniri Dan juga kami telah memprogramkan program jangka panjang yaitu Kita akan menyeleksi juta kampus ke tahun depan untuk melanjutkan program-program kita Ya dan kami harapan karena program dari Duta kampus ini akan dilahirkan oleh mahasiswa mahasiswa-mahasiswa sebagainya Jadi tidak hanya bertahan di dunia-dua batas tapi juga akan melahirkan ke dunia-dua batas Tapi juga akan melahirkan ke dunia-atunya ke dunia-dua batas dan selanjutnya Ya karena peran Duta sangat berpengaruh dalam suatu universitas karena Duta merupakan perwakilan dari sebuah mahasiswa, karena mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan daerah maupun bangsa Indonesia ke masa yang akan datang. Kami, Duta Kampus Umerini, mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk aktif, tidak hanya di dalam kampus, pustaka maupun rumah saja, tapi mahasiswa itu harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat, karena mahasiswa merupakan pasar intelektual yang harus memasarkan intelektual itu kepada seluruh masyarakat. Ya, sekali ya, kita sebagai mahasiswa harus panjang pandai memilai informasi, kita boleh menyebarkan informasi-informasi yang melangkut tanpa proses dapat terguruhi dahulu, jadi kita harus melihat informasi tersebut benar atau tidak, lalu baru kita memberikan lagi informasi tersebut kepada masyarakat. Ya, oleh karena itu, mahasiswa merupakan ikon perubahan bangsa maupun negara ke depan. Jadi, mahasiswa ini harus bijak dalam menyebarkan informasi dan juga melakukan sesuatu. Harus dengan proses lebih dahulu, karena sekarang peduli masyarakat, masyarakat sangat percaya akan mahasiswa. Jadi, mahasiswa ikon perubahan, mahasiswalah yang akan mengubah bangsa dan negara yang ke depan. Apalagi sekarang kita sedang berada di generasi 4.0, sebagai mahasiswa kita harus mencintai bahwa kita harus memiliki kemampuan IT, teknologi, maupun juga kemampuan berbahasa. Jadi, tidak hanya terpaku pada bahasa Indonesia, tapi kita juga harus bisa menguasai bahasa-bahasa hasil, seperti bahasa Yudis, Arab, atau lainnya. Dan juga kita lebih kreatif dan berkemampuan wajib ya, di bidang penggidaran dalam hal ke depan. Dan juga, mahasiswa harus beka dan cakep, akan bahayanya isu-isu yang beredar di zaman 4.0 ini. Dan yang dimana banyak anak-anak muda sekarang yang terlibat dalam kasus narkoba, baik itu dalam hal pengidaran maupun dalam hal konsumsi. Nah, bagi mahasiswa, narkoba ini sangat berbahaya, karena dengan adanya narkoba akan merusak intelektual mahasiswa dan juga merusak peran-peran mahasiswa sebagai ekon perubahan. Nah, oleh karena itu, mahasiswa harus menjauhi yang disebut dengan narkoba untuk mencerjaskan kehidupan orang lain. Kita juga memiliki agen, sebagai contoh kepada orang-orang lain, untuk tidak berkonsumsi narkoba maupun orang-orang negatif lainnya yang terdapat di generasi 5.0. Terima kasih telah menonton!